Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat Sampaikanlah kebaikan Walaupun sebesar biji zarah Itu akan Dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di akhirat kelam Baiklah, hari ini saya Memasuki jalan parit bugis Dimana Parit bugis ini penghuninya mayoritas Orang bugis semua Memiliki Satu dusun Dan dua RT Penduduk Perkakanya hampir Kurang lebih Ada Seratus kakak Di dusun parit bugis ini Ini kita Baru melewati dua buah rumah Yang ada di talam Ini rumah PRT PRT 5 Pok pendi Ini rumah penduduk Parit bugis Ini saluran pembuangannya Parit Akses jalan Untuk masuk ke dalam Kurang lebih Tiga meter Kemudian Fasilitas yang ada Di dalam ini Seperti Posyandu Ada Ini Bangunan Posyandunya Kemudian Surau Juga ada Di dalam Ini Rata-rata Masyarakat Di sini Bekerja Sebagian ada Di perusahaan Sebagian ada Bekerja sebagai Noreh Di kebun sendiri Karena Sebagian besar Ada Menanam Darit Ini Mobil Dapat masuk Kedalam Seperti Packup Selain Packup Belum Pernah Ada Kalau Truk-truk Yang besar Ini Sawit Tuga Ada Ditanam Masyarakat Di sini Di sini Halo Bang Feper Ada Dua Kita lanjut Lagi Perjalanan Tadi Singgah Ke rumah Aji Endah Beliau Salah Satu Tokoh Agama Yang Ada Di Paribogis Ini Tadi Tadi selamat menikmati kalau kita lihat rumah-rumah masyarakat hidup dan Farid Gugis ini hampir 90% sudah layak uni ini surau fasilitas surau ini rumah ini rumah kalau masuk ke dalam ini adem karena banyak tanaman seperti rambai rambutan dan juga cempedak nangka ada semua ada semua ini rumah wapnik jeseminti mana jeseminti ini ada jeseminti ada jeseminti ada jeseminti ada semua jeseminti ini rumah di rumah banyak bodhidaya banyak bodhidaya kelulut madu kelulut ini ini banyak ini madu madu pun ada madu pun ada hampir rata rumah di kelilingnya ini di kelilingnya oleh madu kelulut yang ini dua botol itu ini ini tersebut tersebut di sini yang ini apa nya bener ini ini orang enak di kemarin semua ini baru-baru panen kemarin ini baru-baru sekitar 3 hari lalu cocokorder 4 hari lalu Udah begini. Udah melambing begini. Udah melambing begini, berarti udah posisi. Jangan gitu, makanya kok pakai sedotan. Sontek itu, sontek badan tuh. Ada anaknya. Sontek pantat tuh. Ada pipa nih. Kelapa. Ini dia. Udah dibincang kemarin nih bang. Tidak kejualah. Ada, ada merokokon. Ada air ini. Ada tembus. Penuh dia. Aduh. Belumnya. Lanjut, kita memasuki parit bugis paling ujung. Jadi, parit bugis itu berapa kakak? Untuk RT6 ini. Untuk RT6 ini. 56 kakak ya. 56 kakak ya. Kalau jiwanya mau ada kat 100 kali. Betul. Ini mayoritas orang bugis semua yang ada di dalam ini. Ini mayoritas orang bugis semua. Ada pun orang Melayu di sini. Dapat isteri orang bugis tetap jadi orang bugis. Oh. 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 Ini jaksat rumah Wajos. Yang sebelah kanannya rumah Wajos. Ini rumah terakhir apa ini? Belum. Belum. Ini rumah terakhir. Ini rumah terakhir. Ini rumah terakhir. Ini rumah terakhir. Pengapas jalan. Betul. Ini rumah terakhir. Ya. Kira-kira awal mulanya. Penudukan di sini ini. Berapa kakak je. Awal. Awal sebelum ramai sekarang ini. Eh. Aku kurang tahu dah. Oh. Sebenarnya nak nak opik yang tua tu. Ha. Kalau yang tua-tua. Tetap faham dia. Sekitirnya kalau pandai. Ini rata-rata bekerja masyarakat di sini ini apa? Banyak juga sebagian yang kerja tak ber. Oh, ini ketaknya ini ya? Ada juga sebagian yang kerja tak ber. Kalau berladang pun tak ada. Ladang pun tak ada. Ini kebun-kebun rambutannya. Bapaknya kepala dusun. Bapaknya kepala dusun. Jadi kalau ini kan dalam dia ambat bertenang, kalau mesti mau jan, licak lah ini. Licak. Licak ya? Tanah ini atas kadang jan, tetap lancur. Jadi Rang. Untuk Selanjut yang dia jumpas. Ini berlok. Sekitar yang b收ah pula bud. Ketika adalah tempat yang ketika belah roboan. Kerain yang dia bangub. Mestil itu pada deber, passé-ieran ya. Jau. Pertama elaman tidak ketika. Tak. Awal-awal mula orang pergi di sini ni, doloknya berapa kakak saja yang ada di sini sebelum ramai sekarang Kalau doloknya berapa pertama di sini enam tujuh kakak itu asli orang bugis rumah jadi bugis dari sini ni dari Sulawesi dari mana dari Wajo bugis Wajo jadi sampai lah sekarang ni mayoritas menduduk orang bugis rumah Melaju pun masuk jadi bugis Mendura pun masuk jadi bugis jauh lap lagi jalan kian ni jalan ini jalan ini jatuh lewat tepi ni aku langsung melihat lahat ni begitu yang ini terbakan meter di bawah sudah buka o maka ini ni ada patah ada patah jadi benda lembut benda ni enak pakai ini yang panjang yang apa panjang panjang enam puluh panjang 2 atas mak puluh, lebar enam puluh lebar enam puluh Abang akan pakai bahasa boges dengan dia berapa ini? berapa ini? berapa ini? berapa ini? berapa ini? berapa ini? ini kita dengar bahasa boges dari darah? apa arti bahasa boges tadi? berapa ini? nyore berarti bahasa yang dipakai sehari-hari ini bahasa boges itu bahasa Melayu? mayoritas boges itu bahasa orang putih anak yang kita tanya tadi mahu kentang ke belas berapa yang mana? tapi jadi berapa ini yang terakhir? berapa yang kita dan masuk? berapa ini? berapa ini? ayu saya perasaan berapa ini? Ini dah kita dengar kan jadi bahasa sehari-hari sini bukan bahasa Bugis Karena mayoritasnya Bugis Bapak, kalau biar-biar kecil ini bahasa Bugis dah tahu ngerti dah ni? Ngerti-ngerti, anak aku juga bahasa Melayu Ini anak-anak kecil sudah pantai pasang Bugis Inilah telah kita masuki perkampungan Bugis Begitulah suasana yang ada di dalam Kita lihat kita lihat Yang terlaluan Gawatir 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 selamat menikmati selamat menikmati ya kita sudah hampir sampai di penghujung pintu gerbang atau jalan keluar dari dusun parit bugis ini sudah mau hampir keluar kita ini papan informasi desa nah ini sudah jalan raya atau jalan provinsi jalan siduk sukadana oke terima kasih telah mengikuti perjalanan saya memasuki dusun parit bugis jangan lupa untuk subscribe like dan komen demi untuk mendukung perkembangan channel youtube saya saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh